Yang soal WA, katanya sempat Uwili bilang Kalau ini punya Kalau deket sama Reno Atau punya hubungan dengan Reno Lebih baik kamu Sebagai happy point aja Jangan diseriusin Itu benar Iya katanya seperti itu Tante lihat chattingan itu Atau Reno yang cerita Ketika mendengar cerita itu Gimana perempuan bagi orang tua Anak yang dipermainkan Iya kecewa gitu kan Seperti tidak punya harga diri Tapi mudah-mudahan bisa berakhir dengan baik Mohon doanya aja Dengan baik itu sendiri Tante punya harapan Biar mereka berdua Sudah hanya berteman saja Sudah tidak jangan punya Berhubungan yang serius gitu ya Tante Iya Itu permintaannya Tante Ya mudah-mudahan Semua ini bisa Terselesaikan dengan baik Jadi kita orangnya Pertamaian Dan ini masih Sementara dalam Proses Proses untuk Pertamaian Dari kedua belah pihak Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini Nanti kalau misalnya Sudah beres semua Nanti kita akan conference bersama Dengan kedua belah pihak Tante tapi betul ya Kalau Tante Tidak ada ancaman apapun Ataupun dari pihak intervensi apapun Dari pihak sana Ini lubuk dari hati yang paling dalam Seorang ibu Rinoa sendiri kenapa gak hadir Tante dalam pertemuan tadi Rinoa Masih dalam pemulihan Masih Kasih rasa trauma Takut ketemu Pak Leon langsung Takut tapi dia juga harus Harus Segera move on Karena Rinoa kan kuliah Kuliah Rinoa Jadi Harus berjalan Jangan sampai kuliahnya juga terganggu Karena beberapa Nggak Nambah 4 Dia udah mulai Nanti semester Ujian Jadi Saya berharap ini bisa Terselesaikan dengan baik aja semua Agar Kita mulai baru aja lagi Berarti hasil pertemuan hari ini Betul-betul Ingin semua berdamai Iya Berdamai Cuman emang ada syarat dari Rinoa Ada syarat dari Rinoa Yang harus mereka penuhi Dan itu masih kami dalam Salah satu syarat Ada berapa syarat Tante Salah satunya apa Salah satunya Ada pernyataan bahwa Rinoa akan aman Dan Akan terlindungi Dan Rinoa Dan Leon udah gak akan mengulanginya lagi Selain itu apa lagi Tante? Jaminannya apa Tante? Kalau misalnya Masih Seperti itu Dan Tante sebagai orang tua Akan menyudahi hubungan mereka Kak? Jadi kita lihat aja nanti ya Kita lihat aja nanti seperti apa Soal cabut laporan itu Soal cabut laporan gak benar? Iya Soal cabut laporan tidak benar? Cabut laporan belum ada Karena kita masih dalam tahap-tahap Untuk Tante Tante Riona sendiri kan masih trauma nih Tapi mungkin kenapa sih Harus sampai berdamai gitu Padahal traumanya aja belum sembuh Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena Semuanya udah pada sakit semua nih Ngurusin permasalahan ini gitu Jadi kita mau move on aja gitu Jadi mulai ke depan Yang penting lelan udah akan Mengulangi kembali Perbuatannya terhadap anak saya Seperti itu Oke sih Terima kasih Tante Terima kasih Tante